Intro Sahabat kabar katolikku Kali ini kita akan mengenal seorang aktor Hollywood yang bernama Jim Kevizel. Beliau adalah aktor yang berperan sebagai Tuhan Yesus dalam film The Passion of the Chris, dan hari ini kita akan mendengarkan kesaksian serta hal-hal yang menarik selama dalam pembuatan film tersebut, yang tentunya tidak dapat dilupakan, apa saja itu. Tahun 2004, aktor Hollywood Jim Kevizel mememerankan tokoh sebagai Tuhan Yesus dalam film The Passion of the Chris. Di sutradarai Mel Gibson, kesaksian Jim Kevizel, saat ada di atas kayu salib. Di tempat syuting mendung gelap karena badai akan datang, kilat sambung menyambung di lokasi tersebut. Tapi Mel Gibson sebagai sutradara, tidak menghentikan pengambilan gambar, karena memang cuaca saat itu sedang ideal untuk pengambilan gambar tersebut. Saya ketakutan tergantung di atas kayu salib, dengan bukit yang tinggi, dan dapat dihantam oleh halilintar. Dan sebuah sakit yang luar biasa menghantam saya beserta cahaya silau dan suara menggelegar sangat kencang. Saya pun tidak sadarkan diri, mustahil bagi manusia untuk bisa selamat dari hantaman petir berjuta-juta fall, tapi perlindungan Tuhan terjadi di sini, sungguh sebuah mujizat, selamat dari peristiwa itu. Hal menarik dari aktor Hollywood Jim Caviezel yang memerankan Yesus. Inisial nama sama yaitu, Yesus Chris dan saya Jim Caviezel, dan umurku sekarang 33 tahun, pada tahun 2004 sama saat Yesus disalibkan, sangat luar biasa, mengagumkan, tidak dapat saya ungkapkan dengan kata-kata. Selama syuting film itu ada hadirat Tuhan yang kuat melingkupi kami semua, seakan-akan Tuhan sendiri berada di situ, menjadi sutradara atau merasuki saya memerankan dirinya sendiri. Sejak banyak bergumul berdoa dalam film itu, berdoa menjadi kebiasaan yang tak terpisahkan dalam hidup saya. Film itu telah menyentuh dan mengubah hidup saya, saya berharap juga hal yang sama terjadi pada hidup kita demikain kata aktor Hollywood Jim Caviezel. Sahabat Katolik semoga ini menambah iman kekatolikan kita. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!